Menjelang lebaran jasa pencucian sepatu milik sawir yang berada di Desa Pulolor, Kecamatan Jombang, Kota Kebanjiran Order. Sepatu yang dicuci rata-rata sepatu lama. Pencucian dilakukan secara detail hingga tampak seperti baru lagi. Salah seorang konsumen mengaku memilih jasa pencucian sepatu karena masih layak untuk dipakai. Lebaran pun tak harus memakai sepatu baru karena dengan sepatu lama masih bisa tampil bergaya. Nanti mencuci sepatu dua pasang untuk persiapan lebaran, biar lebih bersih saja. Tidak usah beli sepatu baru, kalau dicuci di sini kan terlihat seperti baru. Jadi pede biar lebaran terlihat tambah ganteng. Pemilik usaha cuci sepatu mengaku mengalami peningkatan hingga 60% dibandingkan hari biasa. Dalam sehari saja selama Ramadan, rata-rata delapan sepatu dicuci. Customer juga bisa memilih item pencucian sepatu seperti fast clean atau deep clean dengan biaya 15 ribu rupiah. Alhamdulillah karena banyaknya sepatu yang beredar di Indonesia, jadi orang juga semakin tahu bahwa hanya yang mencuci sepatu itu tidak boleh sembarangan. Ada peningkatan sampai berapa persen? Kira-kira sampai 60%. Para penyedia jasa reparasi sandal dan sepatu di Polewali Mandar, Sulawesi Barat juga kebanjiran rejeki jelang Hari Raya Idul Fitri. Mereka menerima banyak orderan dari warga yang hendak memperbaiki sepatu dan sandal yang akan dipakai saat Hari Raya nanti. Tidak hanya mereparasi sandal dan sepatu tua ataupun yang sudah rusak, namun juga yang masih baru agar lebih kuat dan awet dipakai. Jelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini orderan yang mereka dapatkan meningkat hingga 5 kali lipat dibanding hari biasa. Karena banyaknya orderan reparasi penyedia jasa reparasi sandal dan sepatu di pasar ini harus fokus agar dapat menyelesaikan orderan tepat waktu. Tim Liputan CNN Indonesia